Moms, pneumonia menjadi salah satu penyakit infeksi paru-paru yang dialami banyak oleh anak-anak. Melansir dari Kids Health, pneumonia adalah infeksi yang terjadi saat kantung kecil di paru-paru terisi oleh cairan. Padahal, dalam keadaan normal, seharusnya kantung tersebut terisi oleh udara. Karenanya penting bagi orang tua untuk mengetahui gejala penyakit infeksi paru-paru pada anak, agar bisa segera ditangani. Melansir dari Healthline, berikut ini merupakan gejala infeksi paru-paru yang umum dialami oleh anak. Apa saja ya tanda-tandanya? Simak penjelasannya di video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe Youtube Nikita Channel, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nikita. Batuk berdahak Batuk merupakan cara tubuh untuk menghilangkan lendir yang diproduksi dari peradangan di paru-paru. Jika mengalami pneumonia atau infeksi paru-paru lainnya, batuk yang terjadi akan disertai dahak bening, berwarna putih, hijau, atau kuning ke abu-abuan. Nyeri di dada Gejala penyakit infeksi paru-paru pada anak yang lain adalah nyeri di dada. Nyeri akan semakin memburuk jika anak sedang batuk atau menghirup nafas yang dalam ya moms. Terdengar bunyi di paru-paru Gejala infeksi paru-paru yang terakhir adalah adanya suara berderak di dasar paru-paru atau bibasilar crackles. Suara ini dapat didengar dengan jelas oleh dokter ketika diperiksa menggunakan stetoskop ya.